Kuliah Kerja Nyata, Institut Teknologi Sumatra, periode genap 2021. Bekerja sama dengan mitra KKN, Desa Cinta Mulia, Kecamatan Candipuro, Kalianda, Lampung Selatan. Kami mengulik permasalahan dan potensi Desa Cinta Mulia untuk memberikan inovasi yang berbasis teknologi. Desa Cinta Mulia merupakan desa percontohan program Smart Village di Kecamatan Candipuro. Memiliki potensi agrikultur, akwakultur, dan peternakan yang baik. Bengkuang merupakan salah satu komoditas hasil pertanian terbesar di desa ini. Pandemi COVID-19 berdampak pada menurunnya permintaan dan harga jual bengkuang di pasaran. Untuk menaikkan harga jual bengkuang dan berupaya menstabilkan perekonomian warga sempat, kami memberi terobosan berupa inovasi pengolahan bengkuang menjadi gula cair. Kami melakukan penelitian, pengamatan, dan uji coba beberapa kali untuk memberikan sampel dengan hasil terbaik, yaitu bengkuang dengan umur 3-4 bulan masa tanam. Dari hasil tersebut, kami disambut baik oleh warga setempat, untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan cara mengolah bengkuang menjadi gula cair, yang difokuskan kepada petani bengkuang dan pelaku UMKM. Potensi aquaculture juga tak luput dari perhatian kami. Memanfaatkan pekarangan rumah dengan sistem pertanian modern aquaponik. Kami memanfaatkan material yang mudah ditemukan dan digunakan untuk membuat kerangka aquaponik. Diharapkan, pemanfaatan pekarangan rumah dengan sistem aquaponik skala kecil dapat menghasilkan sayuran segar dan sumber protein berupa ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga desa setempat cukup antusias dengan program pemanfaatan pekarangan rumah. Selanjutnya, kami beralih ke bidang pendidikan. Kami saling bertukar ilmu dengan desa cinta mulia yang memiliki beberapa pesantren dan sekolah di dalamnya, dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, SMK, sederajat. Di sini kami menjelaskan tentang tata surya dan fenomena langit untuk jenjang sekolah dasar, cara belajar yang efektif setiap individu untuk jenjang sekolah menengah pertama, dan mengenalkan MBTI untuk jenjang sekolah menengah atas. Kami juga diajarkan cara mengolah lahan persawahan oleh warga setempat, mulai dari pemibitan sampai masa panen tiba. Dan hal ini merupakan pengalaman baru bagi kami. Berdiskusi dengan aparatur desa cinta mulia dan warga setempat terkait tiga potensi utama, agrikultur, aquakultur, dan peternakan, kami diminta untuk mendesain kembali tempat wisata edukasi yang bernama Butter Farm. Butter Farm direncanakan akan menjadi tempat agrowisata dan pusat UMKM desa cinta mulia. Kami berharap program kerja yang telah kelaksana dapat memberikan dampak positif kepada desa cinta mulia, serta membangkitkan semangat untuk meningkatkan daya saing Sumatera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!